Intro Halo selamat datang kembali di Jerians di Koi89 Siapa nih yang lagi ngerasa hari ini atau minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini kolam kuenya agak berwarna hijau karena jujur nih, kalau di Lampung, gue gak tau kalau kota lo kalau di Lampung, khususnya kota Bandar Lampung, tempat gue tinggal ini lagi panas-panasnya, walaupun banyak hujan turun tapi panasnya atau terik mataharinya itu lagi panas-panasnya dan di rumah gue ini, alias di kolam kue gue ini setiap tahun pasti selalu ada kejadian kolam gue KO filtrasinya yang dimaksud dengan KO itu adalah kolam gue ini emang outdoor itu faktanya ya tapi udah gue kasih jaring nih untuk mengurangi sinar matahari langsung ke kolam lalu gue menggunakan ultraviolet untuk membunuh alga minimal mengurangilah nah, tiga hal tadi gue lakukan untuk mendukung kolam gue yang outdoor ini biar filtrasinya oke dan juga air menjadi jernih tapi setiap tahun kolam gue ini juga mengalami KO knock out, alias gagal jadi seolah-olah walaupun ada jaring di atas walaupun udah pake ultraviolet walaupun bateri baik juga sudah ada di media filter gue tapi kolam gue setiap tahun selalu ada kalanya menjadi agak hijau kalau hijau banget sih Alhamdulillah gak pernah kecuali awal-awal ini jadi ya agak hijau nah, tahun ini kejadian lagi ini udah hampir seminggu kolam gue gue perhatiin agak menghijau ya jadi bedain tuh butek sama agak hijau karena kadang-kadang kalau kita baru punya kolam koin lo ngatnya, ini kotor ya padahal bukan kotor tapi memang agak hijau hijau itu ditimbulkan karena boom alga lumut yang jadinya banyak serbuk-serbuknya itu jadinya emang air terlihat hijau nah, yang kita bahas di konten ini gue sekedar cuman mau ngingetin temen-temen nih kadang-kadang kalau emang gitu jadi gimana nih ya nah, gue mau ngajak temen-temen jangan sampai salah kaprah karena buat yang awam nih yang baru-baru aja hobi koin menghadapi atau ketemu kolam koin yang airnya agak hijau di saat yang lagi trik-triknya atau summer seperti ini itu lo suka panik kadang yang lo kerjain satu langsung ngurangin air kolam 50% hari ini, besok, lusa, dan seterusnya tujuannya biar mengganti air yang butek atau hijau ini menjadi air baru dan jadinya jernih padahal gak ada gunanya gue pernah nyoba dulu waktu awal-awal gue kena wah, boom alga ya tiba-tiba kolam gue jadi banyak alganya jadi hijau kurang jernih jadinya alias gak jernih malah gue kurangin setiap hari 50% rugi waktu rugi listrik rugi airnya gak ada guna teman-teman ternyata yang kedua gue kasih EM4 atau bakteri starter gak ada guna juga jadi yang gue kasih tips hari ini kalau lo ketemu masalah seperti ini tiba-tiba boom alga atau kolam lo menjadi hijau ini khususnya buat kolam yang di outdoor ya sama kayak gue pertama lo cek dulu lo udah ada naungan belum? kalau emang terlalu terbuka lo gak punya kanopi yang murah meriah aja kayak punya gue buat kayak semacam jaring atau apa nih sebutannya gue jadi begini sorry gue lupa pokoknya dikasih ini lah ya biasanya untuk tanaman hias ini cukup mengurangi paparan sinar matahari ke kolam jadi boom alga bisa ditekan yang kedua jalan keluarnya cek ultraviolet lo kalau ultraviolet lo cuma satu gue cuma satu nih kebetulan karena jujur mau beli dua gue belum ada waktu nah cuman satu dan udah agak lama juga jadi mungkin tingkat cahayanya sudah mulai berkurang lo cek satu ini masih hidup gak? atau udah terlalu redup alias rusak? kalau emang kata lo masih aman-aman aja nah kalau mau jalan pintas lo cut langsung biar jadi berjernih tambahin satu lagi ultravioletnya kalau lu uangnya banyak tambahin dua lagi kalau lebih banyak lagi beli ultraviolet yang besar sekalian memang itu semua butuh kos atau butuh uang ada biayanya tapi ultraviolet adalah jalan keluar yang sangat cerdas alias sangat bener-bener bisa ngebuat air lo tuh jadi jernih cuman hitungan satu dua hari sampai tiga hari secepat itu yang ketiga ganti air tetap tapi gak usah ngoyok gak usah juga 50% cukuplah sehari 20% maksimal aman kok karena kuncinya bukan lo ganti air baru air langsung jadi jernih ketika lagi boom alga otomatis air lo lo mau ganti berapa kalipun sebanyak apapun tetap aja tuh alga lagi lahir terus sebanyak terus di kolam lo dan air lo tetap hijau jadi memang ya ultraviolet itu sangat menentukan sekali nah yang berikutnya cek media filter lo jangan-jangan nih lo pernah salah membersihkannya hingga ke media filter yang biologis nah kolam gue ini selain memang KU di tahun ini di pertengahan summer di bulan Agustus 2022 gue juga ada dosan yang harus gue akuin memang sekitar dua minggu lalu karena gue ngerasa sudah agak jarang bersihin media filter kalau backwash gue disiplin ya seminggu sekali gue kemarin bersihin media filter dengan backwash tapi gue buka semua pipanya jadi alias nih semua filter chamber gue ini baik media filter biologis maupun media filter mekanis itu gue bersihin gue buang airnya salahnya dimana ya itu dia gara-gara media filter yang biologis gue buang juga gue backwash juga hakul yakin ya super yakin bakteri baiknya banyak yang kebuang jadi bisa dibilang teman-teman kolam gue ini menjadi merestart kembali bakteri baik banyak yang apa bakteri baik banyak yang hilang akibatnya kolam gue ketemu matahari yang sinarnya lagi terik dan juga boom alga karena bakteri baik juga gak bisa ngolah air kolam gue menjadi air yang jernih karena jangan lupa selain ultraviolet bisa membunuh alga bakteri baik yang banyak muncul atau ada di media filter lo itu membuat air juga menjadi jernih gak cloudy yang cloudy cloudy itu sebenarnya yang agak berkabut itu sebenarnya bakteri jahat nah bakteri baik bisa membunuh itu tapi ingat sekali lagi gue kan bukan ahli biologi ya kalau ada penjelasan gue ini ada yang salah teman-teman yang ngerti biologi atau secara proses biologinya mohon ditulis di kolom komen bawah ya itunya sih intinya teman-teman jangan panik jangan ngurangin air kolam aja lalu kasih EM4 aja no cek ultraviolet lo media filter lo lo cek kalau emang lo habis bersihin semua yaudah EM4 atau bateri starter merek apapun itu sangat menolong untuk lo berikan ingat memberikan bateri starter itu boleh di kolam cuman kalau saran gue lo kasih di dalam atau di atas skimmer yang otomatis si bateri starter akan langsung masuk ke filter chamber lo yang pertama kedua ketiga seterusnya yang gak terakhir jadi bateri starternya langsung hidup di media filter bukan di kolam karena rumah untuk tinggal bateri baiknya kalau di kolam utama kurang banyak mereka butuh tempat untuk ya bernau gitu teman-teman yang kolamnya lagi hijau jangan panik karena ingat faktanya adalah kolam yang hijau atau sangat berlumut agak butak berarti ya kurang gak jernih itu sebenarnya tidak mengganggu kesehatan ikan koi kita tapi sangat mengganggu kita sebagai koi keeper gak bisa ngeliatin ikan koi kita kolam perasaan kayak kotor lalu lo gak bisa ngontrol ikan lo jelas sempat tau ada yang anak putu ada yang sakit dan lain-lain jangan panik itu cara gak benerinnya biar air kolam lo pada jernih lagi di musim panas tahun 2002 ini sampai jumpa semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau lo sahabat gue dan mau bantu channel ini jadi besar subscribe like dan share cheers baby assalamualaikum teman-teman jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax